Jadi ini Bapak-Ibu semua, sebenarnya apa sih itu Green Tower Indonesia? Ini seperti ada yang kelewat ya, satu slide coba, baik sekali. Sebenarnya gini, pendasan kenapa jasa marga waktu itu menginisiasi penilaian dari Green Tower Indonesia ini karena sejalan dengan visi dan misi jasa marga sendiri, di mana visi jasa marga adalah menjadi perusahaan jalan tol nasional, terbesar, terpercaya, dan berkesenambungan. Mungkin yang harus kita highlight di sini adalah berkesenambungan ya, di mana jasa marga akan secara terus menerus konsisten untuk membangun tol, tapi tidak hanya membangun ya, kita akan mengoperasikan jalan tol itu, dan tetap berada menjadi bagian daripada masyarakat seterusnya. Nah, untuk mendukung berkesenambungan ini, tentu kita harus membuat bagaimana jalan tol itu memperhatikan juga unsur masyarakat dan juga unsur lingkungan. Selain itu, di dalam misi kita, kita ada mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat, sehingga kemajuan masyarakat ini menjadi hal yang penting bagi kita, masyarakat dan lingkungannya. Juga untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Next. Oleh karena itu, kita menginisiasi penilaian dari Green Power Road Indonesia, yang merupakan konsep mengintegrasikan, pertama itu adalah fungsi transportasinya, yaitu jalan tolnya, dan juga keberlanjutan ekologis melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. Jadi sebenarnya ini bagaimana jalan tolnya itu benar-benar jalan tol, mempunyai SPM yang baik, terpenuhi, sesuai dengan fungsinya, tetapi juga memperhatikan faktor ekologis, yaitu masyarakat dan lingkungan. Sehingga lahirlah Green Power Road Indonesia ini dengan penilaian-penilaiannya untuk menilai hal-hal yang tadi disebutkan. Next lagi. Nah ini contoh penilaian yang akan dinilai di dalam Green Power Road, yang pertama itu akses kelayakan dan pelayanan. Ini mengacunya ke SPM terutama, kedua aspek lingkungan, ketiga aspek eksisiensi energi dan air, keempat material, kelima konstruksi, dan keenam kerjasama wilayah. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Mungkin kita akan lihat, nah ini dari program sendiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa ini pun sejalan. Jadi dari Kementerian Pekerjaan Umum punya rencana sebagai berikut. Bahwa pada tahap-tahap awal, memang yang paling penting itu adalah bagaimana menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia. Itu yang menjadi konsep utama dari Kementerian Pekerjaan Umum. Menghubungkan mulai dari ujung ke ujung dari Jawa, Sumatera, mungkin nanti akan berikutnya pulau-pulau yang lain. Nah tetapi tahap berikutnya setelah berhasil menghubungkan di tahun 2020 ini, yang akan diperhatikan oleh Kementerian adalah dari bagaimana tol core function itu terpenuhi. Tol core function itu apa? Antara lain SPM-nya, antara lain race area-nya, dan juga manajemennya itu terpenuhi. Nah di tahap berikutnya, yang akan ditekankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah jalan tol yang hijau dan berbudaya. Di sini Green Toll Road-nya mulai menjadi perhatian. Di 2022 jadi tol yang hemat energi juga, tahun 2023 jadi tol yang untuk semua. Jadi ini maksudnya tol itu ramah untuk semua, baik itu gender, anak-anak, maupun orang yang sudah sepuh ya, ataupun orang-orang yang mempunyai disabilitas. Dan di tahun 2024 menjadi jalan tol yang berkarakter. Seperti kita lihat, bahwa ini merupakan bagian daripada program Kementerian Pekerjaan Umum untuk beyond daripada SPM. Jalan tol tidak hanya berbicara dengan terkait SPM ke depannya, tetapi bagaimana jalan tol itu menjadi bagian daripada masyarakat dan lingkungan, memperhatikan masyarakat dan lingkungan, sehingga nanti ujungnya menjadi jalan tol yang berkarakter. Mungkin itu sedikit gambaran daripada Green Tall Road, yang nanti akan sangat didetailkan oleh Pak Agus Purnomo dan juga Pak Agung Widodo yang sudah melaksanakan asesmen daripada Green Tall Road. Di mana nanti dari beliau-beliau kita akan dapat bayangan sebenarnya seperti apa sih prosesnya. Mungkin sekian dulu dari saya, saya kembalikan kepada Bu Lina. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Bayu, atas paparan singkatnya. Nanti Pak Bayu akan kembali lagi memaparkan di sesi terakhir mengenai RSR-nya sebagai salah satu indikator untuk sertifikasi Green Tall Road. Nah, untuk next paparannya, yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Jasa Marga Pandahan Malang, Bapak Agus Purnomo. Kami persilakan, Pak. Terima kasih, Pak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Direksi Anak Perusahaan, dan juga rekan-rekan Regional Jasa Marga Division Head, dan juga tentunya seluruh proster Jasa Marga yang bergabung pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, mungkin saya akan menyampaikan bahwa pada saat proses sertifikasi ini, Jasa Marga Pandahan Malang ini belum sepenuhnya beroperasi. Jadi baru 4 seksi dari 5 seksi. Jadi, seperti terlihat di layar, bahwa pada awal sertifikasi itu tersisa kurang lebih sepanjang 3,1 kilo. Dan juga, seperti tadi disampaikan oleh Pak Bayu, bahwa pada saat proses sertifikasi ini, Jalan Tol Pandahan Malang ini belum mempunyai res area. Sehingga keberadaan res area itu kita keluarkan. Nah, saya ingin sebetulnya bercerita pengalaman dari proses sertifikasi di Pandahan Malang ini. Jadi mungkin kalau teman-teman semua sudah pernah melakukan proses sertifikasi ISO, mungkin hampir sama lah. Jadi, di mana di dalam sertifikasi Green Toll Route ini, pada saat asesor datang, sebelumnya kita sudah menyamjikan dokumen-dokumen yang harus kita siapkan. Jadi, ini next ya. Jadi ini adalah alur dari proses sertifikasi Green Toll Route. Jadi mulai pengumpulan data, dan kita melakukan self-assessment sampai menyampaikan dokumen, dan dokumen itu pun diverifikasi. Selanjutnya, tim asesor akan ke lapangan untuk melakukan verifikasi lapangan dan menyampaikan hasil. Nah, di sini pentingnya masing-masing ruas jalan tol itu untuk menyampaikan keunggulan di ruasnya. Dan juga tentunya pada saat dilakukan verifikasi ini, kita juga harus gigit untuk menyampaikan atau mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di ruas masing-masing. Selanjutnya juga ada proses pemenuhan atau perbaikan hasil ya, sesuai dengan catatan dari asesor atau auditor. Jadi di situ ada kesempatan juga untuk menyampaikan klarifikasi, sehingga akhirnya yang tahapan terakhir adalah penyampaian hasil evaluasi finalnya. Lanjut. Seperti tadi sudah disinggung Pak Bayu, bahwa dalam penilaian ini ada 6 kriteria. Jadi seperti yang terpampang di situ, jadi dari 6 kriteria inilah kita harus bisa menyajikan, nanti betilnya itu cukup banyak, sehingga kita masing-masing akan menyajikan bukti-bukti kepada auditor. Lanjut. Nah ini juga prasarat sertifikasi. Di sini prasarat ini ada 8 prasarat yang harus dipenuhi, jadi dokumen-dokumen yang ada. Seperti contoh untuk tol yang sudah beroperasi, ya kami harus bisa menyampaikan dokumen tentang surat keputusan Menteri tentang sertifikat layak operasi. Dan di situ seterusnya juga pemenuhan SPM, ya tentunya kalau tol yang baru seperti Pandan Malang, sudah memiliki sertifikat layak operasi, tentunya sudah memenuhi SPM yang sudah ditetapkan. Dan selanjutnya terus sampai ke sistem manajemen lingkungan dan manajemen lalu lintasnya. Lanjut. Nah untuk green tolerance sendiri, seperti tadi sudah saya sampaikan, ada 6 kriteria yang akan diaudit. Jadi yang pertama akses tol itu sendiri, kelayakan dan pelayanan. Ini tentunya sudah tertuang di dalam standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap ruas jalan tol. Yang kedua adalah efisiensi energi dan air. Ternyata meskipun namanya green toll road, tapi penekanannya tidak hanya tentang bijonya jalan tol, tapi juga bagaimana kita menggunakan energi, bagaimana kita menggunakan air, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah lingkungan di sini adalah ya tentunya ke arah penghijauan yang sudah dilakukan di sepanjang jalan tol. Sejauh mana manfaat dari penghijauan tersebut? Apakah memang bisa mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan yang melalui jalan tol, atau juga mungkin bisa menahan suara, sehingga lingkungan di sepanjang jalan tol ini paling tidak bisa mengurangi bisingnya lalu lintas yang lewat. Yang keempat adalah material. Material di sini adalah material yang digunakan atau komponen-komponen yang digunakan di dalam pembangunan jalan tol. Mulai dari tanah uruk, material semen, besi pasir, dan juga material-material yang ada di bangunan gedungnya. Yang kelima, konstruksi. Ini adalah bahan-bahan yang atau desain konstruksinya sendiri, apakah memang ramah lingkungan, apakah ini memang memberikan kontribusi terhadap gangguan kalau hujan, banjir, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kerjasama kewilayahan, karena jalan tol ini berada di satu wilayah tertentu yang meliput dari beberapa pemerintah daerah, kita juga dituntut untuk bisa menunjukkan bahwa keberadaan jalan tol ini berkontribusi memberikan kelancaran di wilayah yang kita lalui. Lanjut. Nah, mungkin pada kesempatan ini, seperti tadi saya sampaikan, untuk kriteria yang pertama, untuk safety audit, terus juga untuk lampu jalan, pengurangan CO2, dan juga kebisingan. Ini akan kami coba sampaikan secara rinci. Yang pertama, di sini adalah kondisi jalan tol. Jadi, untuk di Pandaan Malang ini, memang kebetulan desain speednya adalah 80 km per jam. Jadi, karena topografi yang ada di Pandaan Malang ini melalui daerah pegunungan, sehingga mungkin beda dengan ruas-ruas jalan tol yang lain, yang kecepatan maksimalnya adalah 100 km per jam. Nah, di situ sesuai dengan Permen PUPR nomor 16 tentang standar pelayanan minimum, ini juga sudah kami sajikan dan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Demikian juga untuk PJU. Nah, ini juga dilakukan pengetesan oleh auditor, jadi semuanya harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Jadi, di situ penilaian terhadap spesifikasi lampu yang digunakan, pengetesan hasil uji coba lampu minimal 20% dari jumlah PJU yang ada. Lanjut, untuk pengurangan CO2. Nah, ini juga ada tabel tanaman-tanaman yang bisa mencegah polusi, bisa menyerap CO2. Jadi, masing-masing tanaman itu mempunyai kemampuan untuk menyerap CO2. Ini juga diperiksa oleh auditor. Ya, mudah-mudahan untuk tol-tol yang seperti Jagorawi, di Cengkareng, dalam kota, dan lain sebagainya. Ini dengan pohon-pohon yang sudah cukup besar, mungkin nilai di penyerapan CO2-nya ini lebih besar dibandingkan dengan ruas tol yang baru. Nah, sebagai gambaran untuk pandangan malang ini, mungkin bisa terlihat di situ tanaman tabibuya, yang sakura jawa, istilahnya. Itu masih cukup kecil. Jadi, mungkin nilai atau kemampuan menyerap CO2 masih rendah. Lanjut, juga kami di-audit mengenai fungsi dari penghijauan yang ada di sepanjang jalan tol. Sejauh mana tanaman-tanaman yang ada ini bisa mengurangi kebisingan, kebetulan di sini adalah gambar-gambar yang ada ini adalah yang bawah ini adalah contoh untuk sound barrier. Jadi, mungkin nanti untuk ruas jalan tol yang sudah memiliki sound barrier, ini akan dicek sejauh mana kebisingan yang ditimbulkan oleh jalan tol, sehingga masyarakat yang di sepanjang jalan tol ini bisa terbantu untuk tidak menerima polusi suara. Demikian juga untuk pengurangan silau. Mungkin untuk ruas jalan tol yang ada median dan ada tanamannya, ini nanti juga di-pereksa apakah tanaman-tanaman tersebut memang membantu mengurangi silau dari kendaraan yang melalui jalan tol. Lanjut, mengenai efisiensi energi dan juga air. Lanjut. Nah, di sini kebetulan Pandaan Malang ini mulai dibangun, ini sudah menggunakan material lampu LED, sehingga tidak ada pembanding dengan sebelumnya. Mungkin lain dengan ruas jalan tol yang dibangun sudah lama atau dioperasikan sudah lama seperti Jagorawi, mungkin nanti diminta data pada saat menggunakan lampu yang non-LED atau lampu konvensional, setelah menggunakan LED ini efisiensinya seberapa besar. Lanjut. Nah, juga untuk penggunaan air. Ini kami juga dipastikan bahwa penggunaan air ini sudah benar-benar efisien atau tidak. Jadi di situ kita dicek apakah penggunaan air ini terukur atau tidak. Jadi harus dipastikan bahwa ada water meter dan juga untuk wastafel, kita juga menggunakan wastafel yang otomatis ya. Sehingga pada saat ada karyawan yang menggunakan wastafel ini, air bisa keluar dan juga bisa mati secara otomatis, sehingga benar-benar air tidak terbuang percuma. Dan juga perlu saya sampaikan, pada saat nanti dilakukan audit, pastikan tidak ada keran yang bocor. Begitu bocor, ini sudah dianggap fail. Demikian juga penggunaan kloset. Kebetulan kami juga menggunakan kloset yang sudah masuk kategori ecoflash. Dan itu ada stikernya. Nah, itu dipastikan oleh auditor bahwa semua kloset yang ada sudah menggunakan kloset yang ecoflash. Sehingga benar-benar penggunaan airnya bisa hemat. Lanjut. Nah, ini juga bisa kami sampaikan di sini. Manajemen penampungan air atau buangan air. Di sini kebetulan kami di lingkungan kantor, itu ada penampungan air permukaan. Baik itu air hujan, juga air dari kamar mandi. Jadi kami tampung di situ. Nah, ini kami manfaatkan untuk penyiraman tanaman. Nah, ini merupakan bonus bagi kami, sehingga kami mendapatkan nilai tambah. Demikian juga pons yang ada di interchain. Ini suatu ketidaksengajaan. Karena di interchain pakis ini awalnya adalah berupa hamparan sawah. Pada saat ada pembangunan, karena di situ pada saat hujan cukup banyak genangan air, airnya ada inisiatif dari teman-teman untuk dibuat kolam. sehingga air terkonsentrasi kumpul di kolam tersebut. Nah, ini juga dinilai cukup bagus karena menampung air dan dimanfaatkan untuk penyiraman di sekitar jalan tol. lanjut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada lingkungan material dan konstruksi. Nah, ini kebetulan untuk kantor jasa marga pandangan malang ini sendiri, penggunaan material ini juga semuanya berizin, sehingga itu dipastikan bahwa ada proses andal lingkungannya, sehingga benar-benar quarry untuk material yang digunakan di pandangan malang ini tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Lanjut. Nah, ini di lingkungan kantor kami, di pandangan malang ini ada area merokok. Jadi area merokok ini benar-benar di luar gedung. Karena kalau di dalam gedung, ini sudah mengurangi nilai dari memeriksaan pada saat auditor memeriksa. Jadi benar-benar kita taruh di luar, jadi kami bikin gas ibu di luar, sehingga karyawan yang merokok ini tidak mengganggu karyawan yang lain. Lanjut. Nah, ini juga kami benar-benar di kantor jasa marka pandangan malang ini menerapkan konsep green building. Jadi di situ ada tanaman-tanaman vertikal yang kami pasang, yang konsepnya ini nanti menjadi filter udara, sehingga udara-udara kotor maupun debu bisa paling tidak nempel di tanaman-tanaman yang ada. Sehingga itu bisa menangkal polusi udara di berubah partikel debu. Dan udara yang masuk ini juga bisa cukup sejuk, karena tentunya dari tanaman-tanaman ini menghasilkan gas O2. Lanjut. Nah, untuk penanganan limbah B3, kami juga menerapkan penempatan tong-tong untuk menampung sampah-sampah sementara, baik itu untuk yang B3, untuk yang organik, maupun yang non-organik. Demikian juga tempat sampah untuk menampung dari tong-tong tersebut. Dan kami juga bekerjasama dengan pihak terkait yang menangani sampah. Lanjut. Nah, ini juga mengenai kebersihan di toilet umum pun juga dipastikan bahwa kondisi toilet dalam kondisi bersih, kering, dan ada tempat sampahnya. Nah, untuk di lingkungan, di akses jalan tol, kebetulan kami konsep awal dari persimpangan intersection yang ada, semuanya ini kita tanami tanaman hias. Jadi mungkin kalau di intersection-intersection yang saya lihat, supaya pemeliharaannya ringan, di pulau-pulau itu dipasang paving block. Sehingga akhirnya tampak gersan. Nah, kami di setiap intersection di pulau-pulau itu kami tanami tanaman-tanaman hias seperti gambar yang ada di layar. Lanjut. Nah, ini adalah intersection-intersection yang ada. Kebetulan kami ada lima intersection. Yang pertama di Purwodadi, di situ juga kami beri taman, di Lawang, di Singosari, Pakis, maupun yang terakhir di Malang. Lanjut. Nah, kami juga di audit mengenai pembangunan kantor Pandaan Malang sendiri. Kebetulan kantor Pandaan Malang ini adalah bangunan bangunan ex-gedung kooperasi Provinsi Jawa Timur, di mana tersisa kurang lebih sekitar sepertelapan dari yang ada. Jadi tersisa sepertelapan. Ini yang kita pertahankan. Lalu kami lakukan pemeriksaan apakah struktur dari gedung kooperasi ini masih layak untuk digunakan atau tidak. Setelah kami lakukan pemeriksaan dari TNI Sipil Unbra, ini dinyatakan layak, selanjutnya kami lakukan renovasi. Kami bungkus sedepingan rupa sehingga nampak seperti gambar sisi kanan. Lanjut. Nah, ini juga contoh dokumen-dokumen yang dipereksa, material yang digunakan untuk pembangunan jalan tol. Di situ diambil dari mana material yang digunakan untuk timbunan dan lain sebagainya dan juga diminta untuk menampilkan izin usaha penambangannya. Lanjut. Nah, untuk keselamatan kesehatan kerja, ya Alhamdulillah kami selama pembangunan ini sampai dengan Eregion Girden yang ke-964. Alhamdulillah sama sekali tidak ada yang build. Sehingga ini juga menambah poin bagi kami bahwa sepanjang jalan tol Pandan Malang ini tidak ada kecelakaan kerja yang menyebabkan adanya korban dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah laporan untuk UPL dan juga RKPPL-nya. Lanjut. Nah, di sini kebetulan juga ada perubahan desain konstruksi dari desain awal itu berupa box. Mungkin bisa dilihat dari desain awalnya di sebelah kiri atas. Karena posisi konstruksi box-nya ini menutupi sumber air, airnya dilakukan perubahan desain. sehingga di situ dari box berubah menjadi jembatan, sumber air yang ada terselamatkan, tidak tertutup oleh box, sehingga masyarakat masih bisa menggunakan sumber air tersebut. Nah, ini juga poin tambahan yang bisa kami dapatkan dari pemeriksaan oleh tim asesor. Lanjut. ini juga adalah talang-talang air yang mengakomodir saluran irigasi dari kanan-kiri jalan tol, sehingga fungsi irigasi di kanan-kiri jalan tol tidak terganggu, sehingga masyarakat pun masih bisa memanfaatkan irigasi yang ada. Lanjut. Nah, ini kebetulan jalan tol Pandaan Malang di seksi lima ini melalui situs sekarang. Jadi, pada saat kita lakukan galian, ternyata ada situs, sehingga untuk menyelamatkan atau melestarikan situs ini, kami melakukan perubahan desain dengan menggeser trase jalan tol itu sepanjang 12 meter, sehingga situs itu terselamatkan, tidak terganggu oleh konstruksi jalan tol. Memang ini ada konsekuensinya, karena harus menambah biaya, kebetulan setelah bergeser 12 meter ini, kami harus membangun konstruksi perkuatan penahan tanah, karena kebetulan persis di sisi sungai. Lanjut juga, nah, di sini di intersection Singosari atau terkenalnya di Karanglu, desain awalnya adalah berupa overpass. Nah, kalau overpass ini kami laksanakan, ini juga akan menyebabkan adanya penebangan pohon-pohon yang sudah cukup besar di kanan-kiri jalan arteri yang ada. Nah, kebetulan pada waktu itu berdiskusi dengan Bapak Dirjen Bina Marga, kami disarankan untuk merubah desain ini menjadi underpass. Nah, ternyata dengan desain underpass ini pohon-pohon yang ada di arteri bisa terselamatkan dan juga manfaat yang lebih adalah areal yang dibebaskan menjadi berkurang. Sehingga kami ada penghematan yang cukup besar dengan adanya perubahan desain ini dan juga asesibilitas masyarakat menjadi lebih mudah. Lanjut. Nah, ini adalah underpass Singosari, jadi kami di sini setelah merubah dari overpass menjadi underpass pun kami memperhatikan penataan taman dan lingkungan di sekitarnya. Jadi kami juga mengakomodir bangunan-bangunan tradisional yang ada di Malang itu seperti apa. Sehingga seperti contoh mungkin ada candi-candi kecil itu yang kami akomodir dari bentuk candi Singosari. Juga demikian dengan dinding-dinding dari underpass ini kami ambil motif-motif dari batik Malang. Lanjut. Nah, ini pada saat malam hari bisa terlihat motif batik Malangan. Jadi di sini kami akomodir jadi keunikan atau keunggulan dari lokal Malang. Lanjut. Nah, ini adalah dokumen-dokumen untuk proses politik. Jadi kami harus bisa menyajikan karena asesor juga meminta memastikan bahwa semua sudah dilakukan. Lanjut. Nah, untuk kerjasama kewilayahan, nah, seperti tadi kami sampaikan bahwa intersection-intersection akses tol, ini dulunya ya mungkin bisa dikatakan kumuh, tidak ada taman. Ini dengan adanya taman yang cukup bagus ini bisa meningkatkan daya tarik bagi masyarakat yang akan masuk jalan tol. ini lanjut, ini juga dokumen-dokumen mengenai kerjasama kewilayahan, juga dokumen-dokumen dari keputusan Menteri BIPR, terus lanjut lagi, nah, kami juga melakukan kerjasama dengan kepolisian di dalam menindak penertiban kendaraan-kendaraan yang melewati jalan tol dengan melakukan operasi odol. hanya di sini, ya mungkin ini perlu kami sampaikan ke teman-teman, asesor meminta bukti kerjasama dari kepolisian mengenai penindakan kendaraan yang odol. Nah, kami tidak bisa menyampaikan itu pada saat itu, sehingga kami ada pengurangan nilai di poin untuk kerjasama kewilayahan ini. lanjut, kami juga melakukan JSR dengan wilayah-wilayah yang kami lalui, baik itu di desa-desa yang langsung terpotong oleh jalan tol maupun di desa yang hanya terdampak. Lanjut, juga kami selama proses pembangunan ini membuka diri untuk menerima kunjungan dari perguruan-perguruan tinggi, baik itu yang ada di Malang dan sekitarnya maupun dari luar Pulau Jawa. Lanjut. Untuk lanjut, ini juga bantuan untuk warga, pembangunan toilet, pemberian santunan anak yatim piatu, donor darah, dan juga pada saat terjadi penjana alam, kami memberikan bantuan kepada warga. Nah, ini adalah CSR kemasyarakatan mulai penyuluhan kesehatan dan juga kebetulan menjelang pembukaan jalan tol Pandang Malang ini kami adakan festival jalan tol di mana peminatnya sangat-sangat luar biasa. lanjut. Lanjut. Nah, ini juga kami bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya untuk membahas mengenai keberadaan jalan tol. Apakah jalan tol ini solusi baru, harapan baru, atau malah masalah baru. dan seperti yang terpampang di kanan di laporan media untuk ekonomi bisnis ini ternyata dengan adanya jalan tol ini nilai transaksi di malam dan sekitarnya ini bisa melompohi target yang sudah ditetapkan. Lanjut. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang meminta lanjut. Nah, ini juga kami seperti yang kami sampaikan pada saat awal penggunaan air kami mengambil air tanah. Sehingga pada saat itu kita tidak dapat poin karena untuk pengambilan air tanah ini tidak disertai dengan surat izin pengambilan air. Saat ini kami sudah melakukan penyambungan air dari PDAM. Nah, mudah-mudahan untuk sertifikasi dua tahun ke depan ini menambah poin bagi kami. Lanjut. Juga upaya berkelanjutan kami. Saat ini kami sudah melakukan uji coba menggunakan smart lamp. Jadi nantinya pada saat penggunaan atau pengoperasian PJU kami bisa mengatur kekuatan atau daya lux dari lampu itu sendiri. Jadi kebetulan setelah kami lakukan uji lanjut ya lampu yang kami pasang ini lux-nya sudah mencapai 12 lux padahal yang disaratkan adalah 9 jadi dengan adanya smart lamp ini kami bisa mengurangi daya ini menjadi 9 sehingga nantinya kami bisa ada efisiensi untuk penggunaan listrik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk teman-teman yang nantinya akan melakukan proses sertifikasi Green Toll Road ini. Dan kami siap juga untuk membantu memberikan counseling mungkin ada hal-hal yang belum jelas bagi ruas-ruas tol yang lain. Mungkin itu saja kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Apung atas penjelasannya mengenai strategi assessment untuk jalan tol baru Paparan berikutnya kami akan segera masuk ke strategi assessment jalan tol yang telah beroperasi yang akan disampaikan oleh speakers kita Direktur Utama PT Jasa Marga Padaan Tol kepada Bapak Agung Widodo di perselahkan. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Bayu Pak Agusti Awan Pak Ibu Grupet Kemudian Regional Grupet dan juga Bapak Ibu Direksi Anak Perusahaan Grup Jasa Marga serta teman-teman Rootser Jasa Marga yang mengikuti JM Tol kali ini Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini setelah beberapa kali tertunda ya Pak Bayu ya dua tiga kali tertunda kita akhirnya bisa sharing untuk Green Tol Route ini sebetulnya sebetulnya sudah banyak apa yang disampaikan oleh Pak Agusti tadi memang kami sedikit bedanya adalah Pak Agusti tadi ada sepotong yang belum tetapi kami merupakan jalan tol yang sudah beroperasi jadi ini untuk ruas gempol pandan yang kami operasikan hanya 13,6 km panjangnya sudah beroperasi sejak tahun 2015 ini ruas kami ini ada di tengah-tengah di Jawa Timur nih ya menghubungkan Surabaya gempol di utara kemudian keselatannya ke Malang dan ke timur ke Pasuruan mungkin salah satu informasi lagi yang kami sampaikan untuk JPT ini kami tidak mempunyai res area tidak mempunyai res area sehingga pada waktu sertifikasi Green Tol Route ini kami hanya men-sertifikasikan ruas dan kantor-kantor kami lanjut nah karena tidak ada res area ini target nilai yang harus kami capai itu ada 129 poin untuk poin ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agusti Pernopo tadi ada enam enam aspek penilaian ada akses kelayakan dan pelayanan efisiensi energi dan air lingkungan material konstruksi dan kerjasama kewilayah ini bobot dan target nilai dari masing-masing aspek penilaian tadi adalah seperti ini 129 poin kalau Bapak Ibu nanti di ruasnya ada res area mungkin targetnya ini bisa jadi hampir dua kali lipat mungkin nanti akan diinfokan oleh Pak Bayu untuk secara global karena di contoh pilot project ini dua-duanya tidak ada res area ini Pandan Malang tidak ada res area sebenarnya bukan tidak ada res area-nya belum selesai ya Pak Bung ya kemudian di kami tidak ada res area nah target nilai untuk bisa mendapatkan sertifikat ini kalau gold itu harus 85 persen terpenuhi dari 129 tadi kemudian kalau silver 75 persen kalau bronze 62 persen nah ini terima kasih sudah saya sampaikan 2-3 jam yang lalu ke Pak Bayu, Bu Gera pada waktu kami di audit internal kemarin itu agak-agak sedikit karena nilai kami tidak mencapai 62 mencapai 62 nah dengan adanya audit internal dari teman-teman RGM kemarin itu kami menjadi terpacu ini yang kurang apa sih untuk bisa mencapai paling tidak nilai minimal di 62 persen tadi lanjut nah seperti sudah disampaikan oleh Pak Agus juga tadi sebelum kita di audit itu sekitar seminggu sebelumnya kita harus menyampaikan 8 dokumen prasyarat supaya kami bisa melanjutkan audit untuk mendapatkan sertifikasi ini ada 8 nanti mungkin Bapak-Bapak bisa ini sendiri Bapak-Ibu yang pertama transparansi data ini jadi kami harus menandatangani surat perjanjian untuk bisa memperlihatkan data-data yang berkaitan data-data kami tentunya di Kempel Pandan ini yang berkaitan dengan Green Toll Road untuk sertifikasi ini kemudian yang kedua dokumen live operasi kita juga harus sampaikan ke mereka kemudian yang ketiga yang sudah familiar kita ini mengenai SPM Jalan Tol kita bisa kirimkan berita acara-berita acara terakhir dari pemeriksaan SPM kepada tim auditor kemudian asuransi ini karena kami sudah selesai ini untuk CIR-nya kami tidak diperlukan tapi kami yang diperlukan di kami adalah CCR jadi untuk asuransi di pengoperasian kemudian yang kelima dokumen operasional ada dokumen-dokumen seperti PPJT kemudian gambar-gambar manual pengoperasian ada pengoperasian dan pembiaraan juga ceklis-ceklis peralatan dan ceklis kendaraan kemudian yang keenam kepemilikan kawasan Jalan Tol ini SP2LP di Kempol Pandaan dan berita acara serah terima alahan bebas yang ketujuh perencanaan ada gambar-gambar perencanaan dan kemudian yang kedelapan sistem manajemen lingkungan ini dokumen amdal yang kita sampaikan dari kedelapan dokumen ini pada waktu kita menyampaikan auditornya belum datang kepandaan ini jadi kita menyampaikannya lewat email dan tidak harus semuanya disampaikan kita hanya menyampaikan cover-covernya misalnya cover-nya seperti ini tapi nanti pada waktu mereka datang kita harus menyiapkan barangnya jadi mereka sudah percaya ke kita bahwa cover-nya ada nanti pada waktu datang harusnya barangnya juga ada karena kalau harus ngirim DED amdal yang tebel-tebel itu mungkin tidak terlalu ini jadi mereka hanya akan melihat ini pada waktu kita pada waktu auditornya sampai di kantor kita yang diaudit oke lanjut nah ini dari ke enam tadi saya coba untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian masih dibagi-bagi lagi termasuk bobot-bobotnya ini jadi untuk akses pelayakan dan pelayanan tadi yang bobot keseluarannya itu ada 36% atau nilainya 43 itu dibagi-bagi lagi pohon-pohon yang sudah ada di lapangan itu biasanya pohon kalau tingginya 2 meter dengan 5 meter dengan 7 meter akan beda-beda nah ini pada waktu itu belum ada standar itu pakai ngitungnya pakai yang mana tapi kita bisa mencari itu cara menghitungnya itu di internet asalkan kita bisa mencari sumber kita sementara ini masih bisa dipakai saya kurang tahu apakah nanti berikutnya auditor akan menentukan cara menghitungnya atau gimana tapi karena kemarin belum ada standarnya kalau kita punya dasar untuk menghitung mereka akan bisa memberikan nilai kepada kita dan karena kami sudah beroperasi sekitar 5 tahun mungkin kami bisa mendapatkan poin lumayan untuk serapan CO2 ini karena pohon-pohonnya sudah lumayan besar itu untuk penanaman pohon dan pengurangan emisi kita biasanya diminta untuk menghitung serapan dan juga plan dari pohon-pohon yang ada di kita serta rencana-rencana ke depan lanjut yang keempat yang terakhir untuk AKP ini mengenai pengurangan kebisingan dan kesilauan ini sama sebetulnya dengan yang ketiga tadi hanya fungsinya yang berbeda kalau tadi terhadap serapan CO2 kalau ini terhadap kebisingan dan kesilauan kita bisa memberikan contoh-contoh kepada auditor kalau ada penghijuan yang disitu menyerap untuk kebisingan atau mungkin juga kalau ada yang noise barrier yang punya noise barrier itu bisa juga disampaikan ke auditor yang itulah yang sebetulnya dikehendaki oleh mereka untuk upaya pengurangan kebisingan ini kalau kami hanya bisa berupa pohon-pohon kami sampaikan pohon yang melindungi ini sekitar jalan tol begitu juga untuk yang di kesilauan di median kami menanam beberapa tanaman yang tidak terlalu tinggi yaitu ada Nusa Indah dan Oleander itu untuk mengurangi silau di lapangan lanjut itu tadi empat item untuk akses kelayakan dan pelayanan kemudian untuk efisiensi energi ini efisiensi energi dan air ini hanya ada dua yaitu untuk efisiensi energi listrik ini balik lagi ke lampu penerangan jalan itu tadi apakah lampu-lampu kita itu meskipun kalau yang tadi adalah pemenuhan teknis aspek teknis kalau ini pemenuhan efisiensi apakah itu sudah lampunya LED atau belum ini biasanya yang lama-lama mungkin ada beberapa yang belum diganti kalau kami sudah LED semua demikian juga untuk kantor pengelola mengenai energi listrik ini juga di lampu penerangannya nanti akan dicek termasuk juga rekap rekening listrik ini rekap rekening listrik ini memang untuk energi listrik efisiensi ini diharapkan pemakaiannya dari waktu ke waktu menurun nah untuk upaya-upaya supaya kita bisa menurunkan efisiensi menurunkan pemakaian listrik ini kami juga sudah membuat surat edaran untuk teman-teman listrik air dan kertas itu kami juga membuat surat edaran untuk upaya-upaya penghematan nah ini untuk rekening listrik memang diupayakan biasanya ditanyain 6 bulan terakhir rekening listriknya gimana apakah turun atau tidak dengan adanya surat edaran dan juga kami menempelkan himboan di dekat-dkat stop kontak dan juga di dekat-dkat saklar kalau listrik tidak dipakai harap dimatikan itu kami juga sudah menempelkan himboan-himbauan di dekat-dkat peralatan yang berhubungan dengan listrik itu untuk efisiensi listrik yang kedua untuk efisiensi air ini baik di kantor pengelola maupun di landscape ini penggunaan air juga harus di cek apakah penggunaan air dari waktu ke waktu ini menurun sesuai dengan surat edaran kami tadi kami himbo untuk melakukan efisiensi di penggunaan air ini supaya tahu ini seperti yang Pak Agus Pernomo Pandan Malang tadi disampaikan bahwa di Pandan Malang pakai air tanah belum ada izin terus ganti pang kami kemarin memutuskan untuk tetap pakai air tanah tapi kami mengurus izin kebetulan ini jangan dicontoh Pak Bapak Ibu sekalian kemarin itu karena waktunya mepet sekali akhirnya pada waktu auditor datang izin kami belum bisa keluar sedang on progress ini jadi ini kami dapat nilai sangat minimalis untuk penggunaan air tanah ini mudah-mudahan nanti untuk berikutnya izinnya sudah selesai sehingga kami bisa penuh untuk penilaian izin ini karena kalau itu kemudian dipindahkan ke pang kami juga butuh waktu juga sehingga kami kemarin memutuskan untuk tetap pakai air tanah tapi dengan mengurus izin sayangnya tidak selesai sampai auditornya datang kemudian juga pemanfaatan air untuk penyiraman di sepanjang jalan itu kami memakai air yang ada di kanan kiri jalan itu juga merupakan nilai tambahan lanjut kemudian untuk lingkungan ini kawasan merokok ini terdiri dari beberapa ini kita harus menyediakan ruangan khusus untuk merokok dimana ruangan itu punya syarat-syarat tertentu dia harus terbuka sehingga tidak mengganggu orang-orang yang tidak merokok kemudian juga kami menempelkan di tempat-tempat yang memang tidak boleh merokok untuk tidak merokok di situ di denah kantor kami kita ini kan lanjut nah ini untuk penanganan limbah B3 kami ini penanganan limbah B3 untuk di jalur yang tumpah di jalan tol kami menyampaikan ada SK direksi mengenai prosedur penanganan muatan B3 yang tumpah di jalan tol ini itu yang bisa kami sampaikan ke mereka dan ini oke lanjut kebersihan tanaman rumput ini di lajur maupun di kantor kebersihan ini sampah kami juga di kantor sudah melakukan pembedaan menjadi tiga golongan untuk sampah di beberapa tempat kemudian juga kami membangun penambungan sementara untuk pembuangan sampahnya di samping itu kami juga sudah berkorespondensi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pasuruan kita mengirim surat untuk bisa secara rutin melakukan pembuangan sampah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan ini kami sudah mendapatkan persetujuan dari Lingkungan Hidup Pasuruan untuk bekerjasama dalam pembuangan akhir sampah ini mungkin sedikit hati-hati harusnya di pembuangan akhirnya juga harus dipilah-pilah ini karena nanti kalau di pembuangan akhirnya tidak dipilah-pilah nilainya akan berkurang jauh meskipun di kantor kami di kantor kita sudah dipilah menjadi tiga tapi di pembuangan akhirnya juga harus ada jaminan dipilah menjadi tiga juga oke untuk kebersihan tanaman dan rumput lanjut kemudian toilet umum seperti yang saya sampaikan di awal kami tidak punya rest area tetapi kami di kantor kami itu ada masjid dan ada toilet umum sedikit disitu ini untuk yang toilet umum ini memang kami pada waktu audit ini yang perlu diperhatikan bahwa pada waktu audit itu semuanya harus berfungsi dengan baik termasuk kebersihannya termasuk ini ya apa ekonya ekonya kran kemudian ekonya kalau kita belum bisa ekonya memang nilainya enggak tinggi atau boleh dikatakan nilainya minimalis kami jadi kecil duitnya ini jadi kemarin kami masih pakai toilet-toilet yang lama yang belum ekonya belum bisa nyontek Pak Agus Pernomong karena beliau mungkin nanggarinya lebih besar kami belum bisa ini mungkin nanti izin Pak Bayu atau Pak Bagus kalau ada tahun depan bisa ganti-ganti Pak Bayu Pak Bagus kemudian juga untuk tanaman ini secara ini ada beberapa peraturan yang harus dipenuhin kemarin kami masih berdebat untuk yang nomor dua ini jarak tanaman ini minima 9 meter dari tepi perkerasan ini memang gampang-gampang susah juga ini ada beberapa yang jaraknya memang atau memang ROW kita kecil ini kalau serba salah ini antara 9 meter dengan penyerapan polusi mungkin nanti Pak Bayu bisa inilah untuk lanjut kemudian material nah ini untuk kempol pandaan ini hal yang paling berat paling berat sehingga kami di sini pulih dikatakan fail jadi untuk material ini auditor akan menanyakan mengenai apakah material-material yang dipakai pada waktu pembangunannya itu memiliki sertifikat green ini pada waktu 5 tahun yang lalu kami menjadi kesulitan untuk mencari apakah material-material yang dipakai itu green sehingga di sini nilai kami menjadi minimalis ini minimalis kami hanya bisa di samping sertifikat green juga izin-izin untuk penambangan kami coba cari di dokumen-dokumen ini kami hanya dapat sedikit ini izin dapat satu doang kalau nggak salah kemarin itu cuma dapat satu padahal boronya juga dari banyak tempat sehingga khusus untuk gumpol pandahan mengenai item material ini kami nilainya cukup rendah untuk ini mungkin nanti untuk Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan diri lebih baik apalagi yang sekarang sebagian masih berbentuk proyek berbentuk pekerjaan ini material-material yang dipakai usahakan semaksimal mungkin punya sertifikat green lanjut untuk konstruksi ini penerapan K3LH keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup ini kami sudah bisa menyampaikan kepada auditor mengenai laporan-laboran P2K3 kami SK pengoperasian SK pemeliharaan dan juga untuk sistem manajemen K3 di pandan ini kami bisa menyajikan kepada auditor semuanya dalam kondisi lengkap sehingga untuk K3LH ini kami bisa mendapatkan nilai lumayan nanti Bapak-Ibu bisa membaca sendiri apa-apa yang kami sampaikan pada waktu audit disitu ada semua lanjut kemudian untuk konstruksi yang kedua ini aksesibilitas masyarakat ini kita sampaikan saja perlintasan-perlintasan yang ada di ruas kita baik overpass maupun underpass sehingga kita bisa meyakinkan kepada mereka kalau kemarin itu ada desa yang terbelah mereka tetap terhubung tetap punya akses di masyarakat untuk tetap bisa melintas ke yang dulu tetangganya tapi sekarang terpisah jalan tol ini berupa gambar-gambar dan bangunannya saja foto bangunan lanjut untuk quality process ini pemeliharaan jalan kita sampaikan manual-manualnya manual pemeliharaan karena kami sudah beroperasi juga SOP untuk pemeliharaan untuk cleaning service dan sebagainya kita sampaikan kepada auditor lanjut kemudian untuk yang terakhir kerjasama kewilayahan ini ada empat item ini bisa di ini ini yang pertama mengenai di kawasan jalan tol sendiri kebijakan untuk podol over dimension overload itu kita kampanyenya seperti apa penindakannya bagaimana ini saya rasa sudah hal yang biasa di ruas-ruas jasa marga baik lewat PMS maupun penindakan langsung kemudian yang kedua CSR kita ini kita laporkan ada beberapa seperti pengobatan kemudian juga ke pantiasuan donor darah dan sebagainya ini di masing-masing ruas saya rasa hal yang sudah biasa untuk CSR lanjut yang ketiga untuk ekonomi wilayah kewilayah setempat ini kita kebetulan di GPT kita ini melakukan kerjasama dengan desa yang paling dekat dengan kantor kami desa Karangjati ini kita melakukan pendampingan melakukan edukasi dan juga konsultasi-konsultasi mengenai permasalahan pengurusan perusahaan sehingga mereka bisa ini karena sekarang ini di samping BUM seperti kita ini ada juga BUM BUM Badan Usaha Milik Desa mereka sudah mulai melakukan apa ya memanfaatkan bantuan-bantuan dari pemerintah itu untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang nanti kesejahteraan masyarakat sekitar situ kita melakukan pendampingan ke mereka sehingga untuk Karangjati ini ke tahun 2019 ini BUM Des terbaik di Jawa Timur hasil pembangunan pendampingan kita yang terakhir untuk pemberdayaan masyarakat ini ukurannya adalah pekerja-pekerja yang bekerja di gempor pandan ini apakah mayoritas atau kalau kayak saya sih Jakarta tapi kalau ini mayoritas ini teman-teman dari LGT teman-teman dari pengumpul tol dan juga cleaning service dan sebagainya itu apakah sebagian besar melupakan penduduk di sekitar di sekitar ini ini kita kemarin sudah melakukan pendataan data-data karyawan dan juga tenaga kerja dari penyedia-penyedia dasar di kami ini nanti rangkumannya akan muncul kesimpulan ini apakah memang pemberdayaan masyarakat di sini cukup maksimal atau belum itu yang terakhir kali ya lanjut ini hasil dari kami tadi masih jauh dari sempurna Bapak Ibu sekalian dari 129 poin yang harusnya diraih untuk menjadi sempurna kami baru 99 poin seperti yang kami sampaikan tadi mungkin yang paling lemah di material ini karena sudah 5 5 tahun yang lalu paling lemah di material kemudian efficiency air terutama itu juga kami butuh banyak improvement mungkin nanti Bapak Ibu kalau melakukan sertifikasi gantian kami yang mau ngangsuk akruh ini untuk meningkatkan nilai-nilai ini seperti apa kalau untuk yang sudah nilainya tinggi mungkin boleh sharing dengan kami tapi nanti kami yang rendah kami juga minta bantuan sharing dari teman-teman untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi itu seperti apa saya rasa dari kami cukup Bapak Ibu sekalian saya kembalikan lagi Bapak Ibu